Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan informasikan mengenai cara menyimpan daging kurban dimana yang pertama ini daging kurbannya tidak boleh dicuci karena air itu mengandung jika ditambahkan ke dalam sapi seperti ini jadi mengandung banyak bakteri sehingga dagingnya cepat bau dan warna dagingnya tidak merah segar ya seperti itu ya ini saya dapatnya sekitar 862 gram ya Nah kemudian teman-teman lebih baik jika dapatnya banyak karena saya cuma ya disukuri saja seperti ini jadi enggak saya pisah kalau dapatnya banyak misalnya kan ada tuh yang 4 kilo berapa kilo jadi teman-teman di kulkasnya itu bisa dipisah ya tanpa dicuci dulu misalnya ini buat beef teriyaki ini buat sapi brokoli ini buat rendang ini buat gulai seperti itu untuk eh biar kita lebih mudah juga ya nah ini bisa awet berbulan-bulan misdi freezer selama kita menyimpannya dalam kondisi baik dan freezer nya juga baik ya jika ingin di olah itu sebaiknya kalau saya suka semalaman itu disimpan di kulkas bawah atau di chiller ya Nah seperti itu jadi nanti mudah ketika kita akan motong-motongnya lagi Hai mungkin itu saja semoga bermanfaat Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati hai 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 yang hai Terima kasih.